Selamat datang kembali di channel aku, Adewi Kitama Masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya, komparasi negeri Tapi di video kali ini kita akan lebih mempelajari tentang adjektifnya Kenapa? Karena di komparasi negeri itu kan setiap tingkatannya Antara positif, komparatif, sama superlatif itu berbeda-beda bentuknya Dan itu kuncinya atau perbedaannya itu tergantung pada adjektif yang digunakan Atau kata sifat yang digunakan Di video sebelumnya aku sudah menyebutkan tentang bentuk-bentuk komparasi negeri Antara positif, komparatif, sama superlatif Dan itu memang beda-beda Ada yang menggunakan tambahan ER, EST, MORE, atau THE MOST Itu kalian yang belum tahu silahkan cek di video sebelumnya Nah bagi yang belum terlalu paham tentang adjektif Kita akan mempelajari di video ini Adjektif yang digunakan pada komparasi negeri Diklasifikasikan menjadi beberapa bagian Yang pertama itu adalah adjektif yang sudah memiliki bentuk dari sananya Aku sendiri juga tidak tahu dari mana Dan kenapa Kalau kalian ingin tahu silahkan cari tahu sendiri Atau tanya pada penemu bahasa inggris Khususnya adjektif itu sendiri Adjektif yang sudah memiliki bentuk sendiri ini Sudah aku sebutkan di video sebelumnya Untuk mengingatkan saja Ada good, bad, far, many, little, dan seterusnya Itu termasuk adjektif yang sudah memiliki bentuk sendiri-sendiri Jadi tidak usah ada tambahan apa-apa More, most, atau yang lainnya Yang kedua adalah adjektif yang memiliki suku kata Atau syllabus dalam bahasa inggris Panjang antara dua atau lebih suku katanya Misalkan contohnya adalah Diligent, rajin, expensive, mahal, beautiful, cantik, handsome, ganteng, dan seterusnya Jadi yang memiliki suku kata atau syllabus dua atau lebih Itu biasanya menggunakan awalan more pada comparative degree Lalu the most pada superlative degree Kalau positif apa? Positif adalah bentuk asalnya tadi Bentuk dasarnya, adjektifnya tadi Untuk yang ketiga adalah adjektif yang memiliki suku kata Atau syllabus Antara satu sampai dua suku kata Tapi ingat suku kata bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu berbeda Kalau di bahasa Indonesia itu suku kata antara penulisan sama pengucapan itu biasanya sama Misalkan aku Aku itu ada dua suku kata Kemudian karena Nah itu ada tiga suku kata Tapi di dalam bahasa Inggris itu kan tulisan sama pengucapannya itu kan biasanya beda Jadi tulisannya apa, pengucapannya apa Kita jangan lihat penulisannya saja Tapi kita juga harus paham cara pengucapan, cara pelafalan, prononcesternya bagaimana Karena pengklasifikasi sylabels atau suku kata adjektif yang digunakan pada kompresen degeri ini Adalah suku kata atau sylabels dalam pengucapan pelafalannya Prononcesternya Misalkan late Penulisannya memang dua suku kata Tapi dalam pengucapannya atau pelafalannya itu hanya satu suku kata Late Nah berarti late ini termasuk yang satu suku kata Contoh lagi Misalkan chip Chip itu penulisannya Cheap C-H-E-A-P Bisa dikatakan dua suku kata Dalam penulisannya Tapi untuk pengucapannya itu hanya satu suku kata Chip Nice Enak Itu kan penulisannya NICE Dua suku kata Tapi kita mengucapkannya hanya Nice Jadi nice itu termasuk yang satu sylabels atau satu suku kata Itulah yang biasanya dibingungkan oleh pelajar pemula Tulisannya late Tapi kok satu suku kata? NICE Kok satu sylabels? Jadi itu sylabels yang dimaksud itu adalah pengucapannya Bukan penulisannya Harus diingat Lalu pengklasifikasian yang lainnya adalah pengklasifikasian bagian Yaitu bagian dari yang satu sampai dua suku kata tadi Atau satu sampai dua sylabels tadi Yaitu antara yang berakhiran konsonan Y sama vokal Y itu sudah beda Terus konsonan E Atau vokal konsonan itu sudah beda-beda Silahkan cek di video sebelumnya Semoga setelah menonton video ini Yang bisa aku sampaikan Mungkin kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya Aku Adi Wikitama This is my way Huss Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya